Sementara yang melakukan sampling ini dari kita kan, dan kita tidak tahu yang akan terpilih ini siapa, mereka sekolah tidak tahu. Nah tentu tidak fair gitu kan, apabila populasinya jauh lebih besar, sementara respondennya hanya 45 orang, ya seperti itu. Mengapa tidak mengambil ini apa, prosentase saja, sehingga itu akan lebih fair berdasarkan jumlah populasi yang ada di sekolah tersebut pada jenjang dan tingkatan yang berbeda. Monggo silahkan Bu Ati. Kalau kita mengambilnya prosentase, sekarang pertanyaannya justru kasihan sekolah yang kecil. Kalau sekolah tersebut misalnya, sekolah nyaris tutup gitu ya, jumlah siswa kelas 8-nya cuma 15. Terus kita mau mengambil persentasenya berapa, 20 persen, berarti cuma 3 orang. Padahal kita ingin mengukur sesuatu yang luas. Misalnya tadi tentang survei karakter, dimensinya saja 6 gitu ya. Saya mau tahu dia apakah mandiri atau tidak, tidak mungkin hanya pakai 1-2 soal dong. Betul. Setidaknya saya mungkin butuh 10 soal. Kalau dikalikan 6 karakter, berarti sudah 60 soal. 60 soal ini apakah kemudian akan dikerjakan oleh seluruh siswa 60 soal? Ini cuma estimasi rendah ya. Pada kenyataannya, untuk satu aspek kita butuh soal yang lebih banyak lagi. Nah, sehingga kalau ada 3 siswa mewakili 1 sekolah, dan kita bertumpu semua aspek yang mendalam itu diukur hanya oleh 3 siswa, kasian 3 siswa ini. Mabok. Capek dia. Mengerjakan semua hal untuk bisa menggambarkan potret utuh dari sekolahnya. Maka kami menggunakan minimal. Minimal berapa murid yang dibutuhkan, sehingga tidak membebani setiap murid mengerjakan begitu banyak pertanyaan. Tapi ketika diakumulasi menjadi suatu hasil satuan pendidikan, kita cukup yakin untuk mengatakan aspek ini seperti ini, aspek itu seperti itu, yang begini bagaimana. Karena kita punya banyak aspek yang diukur, dan kita tidak ingin setiap murid terbebani dengan mengerjakan seluruh aspek tersebut hanya untuk bisa memastikan kita memberikan profil yang lengkap dari sebuah satuan pendidikan. Jadi alternatif persentase coret. Karena kasian sekolah yang kecil. Kalau menggunakan alternatif minimal, kita meyakini bahwa semua aspek yang akan diukur itu bisa memiliki responden yang memadai tanpa membebani setiap individu murid. Karena dia bagi rata dengan murid yang lainnya. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan sekolah yang besar. Apakah hasilnya bisa mewakili atau tidak? Nah ini tidak bisa kita menutup mata bahwa memang betul metode-metode tadi itu digunakan. Yang jadi kekhawatiran itu sebenarnya bukan terwakili atau tidak. Kalau kami melihat diskusi dengan lapangan, yang dikhawatirkan itu, kok yang kepilih 45 itu kebetulan bukan siswa-siswa yang saya ingin dipilih ya? Saya itu sudah punya murid-murid jagoan loh. Kok pusat yang dipilih malah bukan yang jagoan-jagoan itu? Sebenarnya kekhawatirannya di sana. Jadi bukan mengenai mewakili atau tidak. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata, di setiap sekolah itu pasti ada yang baik, ada yang sedang, ada yang kurang. Idealnya dari kacamata sekolah, tolong dong yang dipilih dari yang baik-baik ini nih. Kalau boleh adalah sedikit dari yang sedang. Jangan yang kurang-kurang ini. Malah yang sedangnya cuma sedikit, banyakkan yang kurang. Itu kan harapannya. Tapi perlu diingat, dari tahun ke tahun, yang akan dijadikan evaluasi kinerja satuan pendidikan, itu bukan bagaimana peringkat dia terhadap satuan pendidikan yang lain. Tapi progres dia dari waktu ke waktu. Jadi kalau tahun ini, sekolah mengharap yang terpilih adalah yang baik-baik saja, ternyata yang terpilih bukan yang baik-baik saja, dan sekolah mengupayakan diganti, berarti posisi awalnya kan sudah tinggi nih. Berarti tagihan dia untuk berkinerja baik tahun-tahun berikutnya, adalah meningkatkan dari yang sudah tinggi ini, dan itu lebih sulit dibandingkan kondisi apa adanya. Apalagi 2021 ini baseline data ya, Bu? Betul. Kalau nanti mereka jalan di tempat, 2022 malah tidak berkinerja. Tidak berkinerja. Iya. Dilema ya, Bu? Dilema ya, jadi kalau skenario-nya menjadi persentase, tidak dipilih, karena memang kita ingin betul-betul memberikan potret yang komprehensif, aspeknya banyak, kasihan kalau muridnya cuma sedikit, jadi kita pakai skenario minimal. Kalau untuk sekolah besar, tidak perlu ragu, meskipun ini sangat akademis, tapi kami sudah mempertimbangkan banyak hal untuk mengatakan 45 itu cukup, sangat memadai. Baik. Iya, untuk sekolah kecil mungkin diuntungkan ya, Bu. Karena kalau persentase bisa jadi sekolah yang siswanya hanya sedikit, diambil 10-20 persennya bisa jadi hanya satu siswa. Kita tahu ada SATAP, ada sekolah 3T. Nah, untuk sekolah besar, tetapi sangat bisa dipahami kekhawatiran mereka. karena walaupun secara kecukupan responden 45 orang, atau 30 orang ini dianggap cukup memadai secara metodologis, tetapi suka tidak suka, mau tidak mau itu kan akan muncul rapor dan profil pendidikan daerah, dan rapor dan profil pendidikan untuk satuan pendidikan, yang dicerminkan dari mereka. Walaupun tidak untuk dibandingkan, tetapi profil dan rapor mereka akan tergambar dari responden yang terpilih oleh kita. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wati, ya, jadikan bahan refleksi saja. Artinya dari responden yang terpilih ini, ternyata masih seperti ini. Potret proses belajar-mengajar yang ada di sekolah, iklim lingkungan belajarnya, dan karakter yang ada di sana. Seperti itu ya, Bu. Betul. Dan kalau boleh, sebenarnya kalau kita dapat hasil, lebih baik dia underestimate ya. Iya. Underestimate itu, Ih, saya cuma dinilai segini. Padahal saya sebenarnya lebih bagus loh. Itu lebih baik untuk perbaikan, daripada, duh, kita dinilainya ketinggian nih. Padahal sebenarnya saya punya murid yang jauh lebih memprihatinkan dari yang menghasilkan hasil ini. Nah, itu sebenarnya jadi benefit bagi sekolah, apabila di tahun ini, ternyata dari proses random sampling, kok murid-murid yang baik itu tidak terpilih gitu ya. Artinya, itu minimal hasil nih. Sebenarnya saya bisa punya hasil lebih baik lagi. Jadi lebih baik underestimate, tapi hasilnya kemudian hari mengebirakan daripada overestimate. Kemudian hari jeblok. Jadi ingat zaman DP3 dulu ya, Bu. Kita setiap tahun tuh bisa jadi tetap segitu jumlah rata-ratanya, bisa hanya satu digit naiknya. Terkadang kita protes ya. Perasaan kita udah berkinerja maksimal, output kita sudah cukup banyak, kok hanya naik gini. Ternyata, misalnya, Bu Elia atau Bu Wati, ini pensiunnya masih akan lama, kalau nilainya nggak naik-naik nanti. Kecuali udah setahun depan udah mau pensiun, ya udah dikasih jor-joran nilainya. Oke, Bu Wati. Nah, mungkin sedikit bocoran saja, Bu. Karena di dokumen-dokumen sosialisasi kita itu kan hanya, termasuk juga di POS, itu kan hanya durasi saja. Di hari pertama, sekian menit untuk mengerjakan 90 menit, untuk AKM literasi, 90 menit numerasi, survei karakternya 30 menit, lingkungan belajar 30 menit. Nah, kalau di UN kemarin, kan ada jumlah butir soal. Nah, kalau boleh bocoran, Bu, soal AKM itu, ada berapa jumlahnya, survei karakternya berapa butir, dan survei lingkungan belajarnya berapa butir. Mungkin tidak melanggar ya, kalau membocorkan jumlah saja, bagaimana Bu? Jadi, kalau untuk AKM, baik literasi, membaca, dan numerasi, masing-masing 36 butir soal, yang disediakan untuk setiap responden. Tapi bisa jadi, tidak sampai melihat 36 butir soal ya. Oke. Karena nanti kan sistemnya multi-stage adaptif. Jadi, kita memberikan dalam 3 stage, setiap stage-nya 12 soal. Oke. Jadi, kalau misalnya dalam waktu yang ditentukan, di stage pertama, dia belum mengerjakan 12, baru 10, ya otomatis akan stop, dia akan ditampilkan stage kedua, 12 butir kembali, nanti begitu juga di step kedua, 12 itu dinilai, lebih banyak gagal atau suksesnya. Kalau dia masih gagal juga, maka dia diberikan yang lebih sederhana lagi di step yang ketiga. Nah, gagal itu, bisa gagal karena salah menjawab, bisa gagal karena kehabisan waktu, dia akhirnya tidak bisa menjawab. Oke. Jadi, bisa jadi, saya berikan 12 soal sebenarnya, tapi dia baru mengerjakan 10, dia sudah harus beralih ke stage berikutnya, seolah-olah dia hanya melihat 10 soal. Padahal sebenarnya kami menyediakan 12, 12, 12, jadi 36 butir soal. Oke. Jadi, setiap responden tetap akan menerima 36, tapi mereka mampu menyelesaikan sampai berapa jumlahnya, dan tingkat kebenaran, dan salahnya karena faktor human error-nya sendiri, atau masalah ini. Betul. Oke. Nah, kalau tadi, misalnya dia banyak gagalnya, katakanlah salah menjawab di stage 1. Di stage 2, dia hanya masuk lagi. Nah, itu kan akan diberi soal yang lebih sederhana. Nah, pengertian sederhana di sini, apakah mengacu pada leveling literasi dan numerasi? Betul. Oke. Jadi, bisa jadi, kalau dia lebih banyak, mungkin benarnya hanya di level 1, misalnya kalau terkait dengan literasi itu, menemukan informasi, di soal yang kedua mungkin akan lebih banyak yang konteks pertanyaan literasinya dalam konteks menemukan informasi ya, Bu, di level 1 seperti itu. Jadi, level ini ada dua macam. Ada level secara kelas, jadi kalau SMP kelas 8, yang kami sajikan itu butir-butir kompetensi kelas 5, 6, 7, dan 8. Di setiap levelnya, misalnya level kelas 7 dan 8, itu ada yang levelnya hanya sekedar memahami informasi yang eksplisit, bisa menginferensi, sampai akhirnya dia bisa mengevaluasi isi wacana. Jadi, kita berikan dulu sesuai jenjang kelasnya dia, 7-8. Kalau dia berhasil, akan kita berikan 7-8 yang level tinggi-tinggi dalam segi berfikirnya, bernalar. Tapi, kalau misalnya dia gagal, kita berikan 7-8 yang levelnya mudah, sederhana. Kalau dia masih gagal, dia bahkan bisa turun ke level kelas 5 dan 6. Baik. Ya. Oke. Itu tadi yang soal AKM. Kalau soal survei karakter dan survei lingkungan belajar, misalnya satu pertanyaan survei lingkungan podcast. Apakah adaptif juga? Tidak adaptif. Tapi, bisa dibayangkan, misalnya saya ingin men-survei apakah podcast kita ini efektif atau tidak. Misalnya ada pertanyaan tentang kejelasan materi dari narasumber. Menurut pendapat saya, materi yang dijelaskan oleh Ibu Wati, A. Peruntutan bicara intonasi jelas. Kedua, pemilihan kalimat dan kata-kata dimengerti lintas etnis maupun audience. Tiga. Jadi, kalau kita berbicara tentang butir-butir pernyataannya, tampaknya bisa banyak sekali. Karena hanya mengatakan bahwa kejelasan substansi ternyata mulai dari pilihan kata, rangkaian kalimat, intonasi, kebenaran dari substansi, urutan, topik, itu bisa menjadi aspek-aspek. Jadi, kalau berbicara tentang berapa realnya butir pertanyaannya, bisa banyak sekali. Tapi, kalau dikategorisasi menjadi berapa kelompok, itu sekitar 15 kelompok. 15 kelompok dari 6 dimensi. Untuk karakter, ya. Begitu juga untuk survei lingkungan belajar. Nah, untuk hasilnya sendiri, nanti seperti apa, Bu? Apakah ada minimum score atau leveling untuk tingkat satuan pendidikan tentunya? Karena kita tidak bicara per responden, ya. Iya, iya. Jadi, persatuan pendidikan, nanti di setiap aspek, kami mencoba untuk memberikan skor sekaligus kategori. Kategori ini sifatnya seperti traffic light, ya. Apakah perlu pengawasan intensif, merah, gitu. Apakah perlu kehati-hatian kuning ataukah sudah oke hijau, seperti itu. Jadi, ada angkanya, tapi juga ada kriteria dan makna dari kriteria tersebut. Ya, kalau rentang angkanya sendiri, dengan persen atau dengan... Dalam skala ini, 0 sampai 100 untuk AKM-nya, ya. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar dan karakter pada skala yang berbeda. Ya, baik, Bu Wati. Luar biasa. Begitu banyak, Sobat SMP. Kita sudah mengulik, Bu Wati. Kalau tidak begini, kita tidak bisa mengulik lebih dalam, nih. Tidak dapat bocoran berapa jumlah soalnya. Pasti, kalau saat sesi presentasi, normanya, ya, membacakan slide yang sudah ada. Sesi tanya-jawab pun lebih kepada apa yang sudah disajikan. Nah, di sini kami memang lebih mengulik BTS, istilah populer anak muda BTS. Behind the scene. Behind the scene-nya seperti apa, yang sebenarnya itu memang sudah kebijakan yang sudah ditetapkan dan diputuskan. Tetapi kalau kita tidak mengulik, tentu kita tidak tahu. Baik, Bu Wati. Sebelum kita akhiri segmen ini, kita ingin mendengarkan closing statement dari seorang Ibu Rahmawati, PhD. Dan perubahan paradigma apa yang diharapkan dari pelaksanaan asesmen nasional ini. Mohon silakan, Bu Wati. Terima kasih, Bu Eli. Jadi, yang pertama, yang perlu kita sadari, evaluasi itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi, mungkin yang masih banyak pengejauhan tahannya atau implementasinya jadi salah. Jadi, tadi malam ada yang menelpon saya dari Kementerian Kemenko PMK malah. Mendapat laporan bahwa akan diadakan simulasi dua kali. Pertama, simulasi di tingkat Satuan Pendidikan. Yang kedua, simulasi di tingkat Kabupaten Kota. Kemudian ditanyakan, apakah memang harus dua kali? Saya bilang, ini kayaknya simulasinya ini simulasi dalam rangka treot ini. Drilling gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa evaluasi itu seolah-olah adalah untuk kepentingan orang lain. Biar orang lain melihat kita baik, biar orang lain melihat kita hebat, biar kita kelihatan paling teratas dibandingkan yang lain. Padahal evaluasi itu sebenarnya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita perlu tahu kita lemahnya di mana, kita kurangnya di mana, kita sudah baiknya di mana, cara meningkatkan untuk lebih baik lagi itu seperti apa. Nah, asesmen nasional adalah adalah suatu sistem evaluasi sistem pendidikan. Jadi yang perlu ditindaklanjuti, yang perlu dipersiapkan oleh satuan pendidikan, itu bukan bagaimana supaya hasilnya baik, tapi bagaimana supaya penyelenggaraannya lancar, nanti oleh narasumber kedua akan dikulik habis-habisan bagaimana supaya penyelenggaraan lancar, sehingga hasilnya menunjukkan hasil dari satuan pendidikan itu sendiri. evaluasi yang benar, evaluasi yang benar, yang hasilnya adalah hasil untuk diri sendiri, itulah yang bisa meningkatkan kinerja dari satuan pendidikan itu. Jadi berhentilah untuk bagaimana caranya supaya hasilnya kelihatan bagus secara kilat. Itu rasanya yang sampai tadi malam pun masih ada laporan-laporan yang mengatakan simulasi, padahal sebenarnya di dalamnya isinya adalah drilling, try-out. Betul. Baik Bu Atif, betul. Jadi kalau kita setiap hari selalu bertanya kepada cermin untuk mengatakan yang jujur, bagaimana penampilan saya hari ini, mengapa kita tidak bertanya untuk dunia pendidikan atau untuk tanggung jawab kita di bidang pendidikan, bagaimana apa yang sudah saya lakukan ini apakah sudah bagus, apakah sudah benar, apakah proses yang saya lakukan ini sudah baik atau belum. Itu kita bertanya, jadi kalau kita analogikan seperti itu, anggap instrumen asesmen nasional ini sebagai sebuah cermin yang objektif. Karena kalau kita mengklaim diri kita bagus, diri kita pinter, diri kita hebat, itu pasti enggak. Tetapi orang lain yang menilai kita ya Bu. Nah orang lain dalam hal ini eksternal satuan pendidikan, eksternal pemerintah daerah selaku penanggung jawab pendidikan di daerah sesuai dengan otonomi daerah. Nah di sini eksternalnya ini yaitu pemerintah pusat. Kita mencoba melihat. Nah ini sekaligus menjadi cermin buat pemerintah, apakah upaya yang sudah kita lakukan dan sinergitas kita dengan pemerintah daerah, serta upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan ini, sudah betul menurut orang lain, menurut asesmen nasional. Jadi hasil asesmen nasional bukan untuk pencitraan, tetapi hasil asesmen nasional sebagai bentuk refleksi diri untuk kemudian namanya refleksi tentu perlu dianalisis lebih lanjut, ditindak lanjuti agar proses ke depan menjadi lebih baik, hasilnya pun akan baik. Sekali lagi, kodenya kita, proses tidak akan mengingkari hasil. Mungkin seperti itu ya Bu Hati. Cakep Bu, semangat. Luar biasa Bu Hati yang sudah membersamai kita selama lebih dari 60 menit. Ini kita sepertinya dibagi dalam dua segmen Bu Hati. Tapi memang tidak cukup waktu kalau hanya 30 menit, kami tidak bisa mengulik lebih dalam lagi. Dan saya yakin Sobat SMP pasti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hati tadi sangat penting dan sangat bermakna untuk kita semua. Semoga kita bisa melaksanakan asesmen nasional ini dengan baik, lancar, jujur, penuh integritas. Dan sekali lagi, asesmen nasional untuk diri kita, bukan untuk pencitraan. Baik Bu Hati, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama Bu Eli. Mohon maaf kalau begitu banyak pertanyaan kepada Ibu. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Eli dan sharing dengan Sobat SMP semua. Alhamdulillah, Barok Allah selalu. Sekali lagi, di usia yang kesekian, Ibu tetap berbagi kebaikan. Informasi itu adalah sebuah kebaikan apabila itu bermanfaat. Dan saya yakin ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih Bu Hati. Sama-sama Bu Eli. Kebijakan yang sudah diluncurkan serta berbagai hal di balik layar kebijakan asesmen nasional ini sudah kita dapatkan informasinya dari narasumber kita yang luar biasa. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke segmen berikutnya untuk mengulik lebih dalam terkait bagaimana teknis persiapan pelaksanaan asesmen nasional. Terima kasih Sobat SMP. Terima kasih Bu Wati. Jadi, secara prinsip memang ada perbedaan yang cukup signifikan antara implementasi ujian nasional yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan dengan apa yang akan kita lakukan pada tahun ini yaitu asesmen nasional. Sebelumnya atau dulu kita mengenal ujian nasional, kita menyelenggarakan dengan dua moda penyelenggaraan. Terima kasih.